Baik, pertanyaan kami kepada pasangan urut nomor dua. Dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah, dalam penyelenggaraan otomi daerah terkhusus di Kabupaten Mamasa, kita mengharapkan bahwa Kabupaten Mamasa dapat tumbuh sebagai pemerintahan yang menganut good governance dan clean government. Apa langkah saudara untuk menciptakan pemerintahan yang demikian? Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Baik, kita langsung memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut dua untuk menjawab. Waktu Anda menjawab, satu menit dimulai saat Anda berbicara. Berbicara terkait otonomi daerah berarti memberikan kewenangan kepada pemerintah baik pusat, provinsi, wapun kota untuk memperbaiki, untuk menata Kabupaten Mamasa, terkhusus Kabupaten Mamasa. Terkait good governance, clean governance, diartikan bahwa mari kita menggunakan, mari kita menjadikan Mamasa, mari kita menjadikan Mamasa, sebagai bisa ditambahkan oleh Bapak Upati, silahkan. Terima kasih. Tentunya kami membutuhkan birokrasi yang sesuai dengan kompetennya. Jangan sampai yang kita lakukan ke depan adalah memilih keluarga dan sahabat, tapi betul-betul kita programkan birokrasi ini adalah betul-betul sesuai dengan kemampuan yang ada. Waktu untuk menjawab sudah habis, selanjutnya kita kembali berikan kesempatan pasangan calon satu untuk menanggapi. Waktu Anda satu menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, pemerintahan yang mengandalkan sistem good governance dan clean governance adalah pemerintahan di mana kita dihadapkan terhadap pengambilan keputusan yang tepat, di mana dalam mengelola daerah, diharapkan kita lepas dari penyalahgunaan penggunaan uang negara yang salah. Juga kita harus terhindar dari proses penyelenggaran pemerintahan yang KKN bebas dari korupsi, kolusi, dan dunapotisme. Sehingga di dalam membangun Kabupaten Mamasa ke depan, bisa diharapkan pemerintah yang ada benar-benar akan mampu membangun Kabupaten ini dengan baik karena tidak dikotori oleh oknum-oknum yang sudah dipikir dikotori oleh sifat KKN yang tentu merusak peradaban bangsa dan khusus budaya mamasa. Terima kasih. Baik, selanjutnya kembali pasangan calon dua untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut satu. Waktu Anda satu menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya kira sebakat dengan 01 soal bagaimana menata pengelolaan di birokrasi. Saya kira itu. Menata Kabupaten Mamasa memang tidak semudah membalikan tangan. Perlu ada transparansi, akuntabel, dan inovasi semua. Itu kita lakukan untuk menata Kabupaten Mamasa. Tentu dalam bingkai good governance and clean governance. Terima kasih. Sudah cukup Bapak Ibu? Baik, sudah saling menjawab dan menanggapi. Kami persilakan pasangan calon nomor urut dua untuk duduk terlebih dahulu. Pasangan calon satu boleh tetap di podium. Pasangan calon tiga kami persilahkan ke podium. Selanjutnya pasangan calon satu akan bertanya ke pasangan calon nomor urut tiga. Waktu Anda untuk bertanya, satu menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Rilis KPK pada tahun 2024 menyatakan bahwa perkara terbesar yang ditangani adalah swap dan gratifikasi. Isu sentralnya adalah jual-beli jabatan. Pertanyaan kami, jika pasangan nomor urut tiga terpilih, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan jika di kemudian hari salah satu pejabatnya, pejabat ecelonnya ternyata ketahuan menerima gratifikasi. Sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan. Dalam langkah penelestarian adat istiadat. Tentu dalam menyelesaikan... Satu subtema, satu pertanyaan dan satu subtema, Bapak. Sudah cukup? Apakah pertanyaan yang tadi mau dielaborasi lebih lanjut atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, langsung kami berikan kesempatan untuk menjawab dari pasangan calon nomor urut tiga. Waktu Anda menjawab satu menit... Selamat menikmati.